Gempa berkekuatan 5,6 magnitudo yang mengguncang Kabupaten Cianjur dan sekitarnya mengakibatkan ribuan rumah luluh lantak di 10 kecamatan. Salah satunya di wilayah Desa Cijedil, Kecamatan Cigenang. Di desa tersebut diperkirakan sebanyak 17 rumah tertimbul longsor, 6 orang korban sudah ditemukan dan 30 orang masih dalam pencarian. Tebing setinggi 30 meter di Desa Cijedil, Kecamatan Cigenang, Kabupaten Cianjur, Longsor, akibat gempa yang terjadi dengan kekuatan 5,6 magnitudo pada hari Senin siang 21 November 2022. Akibat kejadian tersebut, longsoran tebing menutupi belasan rumah warga. Selain itu, material longsoran pun menutupi akses jalan pehubung Desa Cijedil dan Desa Mangunkerta, sehingga proses evakuasi korban di lokasi yang berbeda menjadi terhambat. Hingga selasa siang 22 November 2021, petugas gabungan terus melakukan pencarian 30 korban yang diduga masih tertimbun oleh material longsoran. Kondisi tanah yang lembek dan basah membuat tim petugas gabungan kesulitan untuk menemukan korban. Bahkan tak hanya itu, petugas pun terkendala alat berat yang tidak berfungsi untuk mengevakuasi material longsoran yang menutupi badan jalan sepanjang 20 meter dengan ketinggian tanah 5 meter. Petugas gabungan dari relawan aksi pemuda peduli Indonesia atau APPI melansir telah menemukan 6 orang korban. Dan untuk sementara, evakuasi dihentikan karena terkendala alat berat yang tidak berfungsi. Selain itu, petugas pun ekstra hati-hati karena gempa susulan masih cukup terasa. Tadi pencarian dimulai pada pukul 7 pagi hari ini dan kita menyisir teman-teman dibagi beberapa hasil ya dari unsur keingkori kita menyusur dari teman-teman sar di bawah itu kita radius 3 meter, kita melakukan pencarian karena memang kita masih merasakan gempa susulan dan begitu kuat dari teman-teman sekalian makanya kita juga safety dikarenakan memang gempa ini masih susulan dan kita tidak ingin hal-hal yang serupa terjadi kembali. Duga berapa korban yang di teman-teman? Untuk hari ini ditemukan baru 2 orang pada pukul 12 siang. Dugaan sementara ini masih ada berapa orang? Dugaan sementara 30 lagi masih belum ditemukan. Ketugaan di belakang saya di punggung ini masih ada kurang lebih 5 sampai 10 orang. Menurut informasi diduga ada 17 rumah tertimur longsor dan 30 orang masih belum ditemukan.